Intro Baik sebelumnya Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi dengan kita ke Cerah Oficial Yang mana kali ini kita akan sedikit mengulas tentang sebuah berita Yang memberikan ulasan yang sangat menarik untuk kita bahas kali ini Yang mana berita ini keluarnya baru tadi beberapa jam yang lalu lah Yang mana judulnya itu mengatakan Hassan Tanjung dan Wardi kemungkinan dibebaskan Bukti wajib ini akankah ditemukan Dari judulnya saja ini sudah mengarah ke hal-hal positif pada Wardi dan Hassan Karena disini mungkin bahkan dijelaskan bahwasannya ada fakta-fakta tertentu Ataupun bukti-bukti tertentu Yang nantinya bisa membebaskan Hassan daripada dakwaan Pasal 430 KUHP Kemungkinan begitu Saya bacakan Terdapat kemungkinan Hassan Tanjung dan Wardi dibebaskan atas insiden yang telah ditetapkan Terdapat kemungkinan Hassan Tanjung dan Wardi dibebaskan atas insiden jarak kemari Dengan mendengar penjelasan yang dikemukakan satu pengacara ini Berarti ada salah satu pengacara yang memang sudah tahu atau menangani kasus tersebut Mungkin ataukah ini hanya sekedar komentar Kini Hassan Tanjung dan Wardi memang telah ditetapkan sebagai tersangka Karena telah menjadi penyebab hilangnya empat nyawa adalah insiden jarak Namun selama belum ditetapkan fonis untuk dua pelaku jarak ini Yaitu Hassan Tanjung dan Wardi akan bermuncuran beragam spikulasi Ataupun kajian hukum Jadi sebelum si Hassan Tanjung dan Wardi ini Belum ditetapkan tentang tersangka kasus apa Ini masih tetap saja akan terus berlanjut dan menimbulkan spikulasi atau pendapat-pendapat yang lainnya Salah satu kajian hukum tersebut disampaikan oleh Nogroho Widodo Yang menyebut alat bukti wajib jika ingin membuktikan Hassan Tanjung dan Wardi bersalah dalam kasus jarak maul itu Nogroho Widodo dengan tegas menyebutkan satu bukti wajib tersebut Apakah itu? Kita lanjut Dalam pemaparannya Nogroho Widodo menyebutkan Jika bukti perencanaan pembunuhan berupa bukti obrolan teks Hassan Tanjung dan Wardi perlu ditemukan penyidik Logikanya begini Apa iya? Melihat dari kejadian-kejadian ataupun faktaril yang sudah Wardi itu mengungkapkan bahwasannya Dia itu melakukan itu secara spontanitas Karena hilaf katanya sebarat di Ataukah Mungkinkah Mungkinkah Kalau misalnya kita fikir secara logis Wardi itu merencanakan itu Menurut saya pribadi Insya Allah tidak sih Ya kurang tahu juga Nanti kita tetap akan mengandalkan rekonstruksi Ataupun klarifikasi dari Korban-korban ataupun dari pelaku Nanti Dalam pemaparannya Nogroho Widodo menyebut jika bukti perencanaan pembunuhan berupa bukti obrolan teks Hassan Tanjung dan Wardi perlu ditemukan penyidik Penyidik wajib menemukan sekandriu pembunuhan berencana Hassan Tanjung dan Wardi kalau dituduh dengan 30 kalau dituduh dengan 340 KUHP paparnya Jadi kalau misalnya mau memberikan fonis 430 KUHP berarti inilah jalan satu-satunya bukti kata si pengacara ini Kalau misalnya mau memfonis Wardi ataupun Hassan maka obrolan teks sebelum kejadian tersebut itu harus ditemukan Begitu katanya Dengan tegas pengacara tersebut menyebut jika bukti perencanaan ini wajib ditemukan untuk membuktikan Hassan Tanjung dan Wardi bersalah Jadi kalau misalnya yang dua itu tidak bisa ditemukan alat bukti berupa percakapan Wardi dan adiknya Itu katanya si pengacara ini tidak bisa menjerat Wardi Begitu katanya Namun jika bukti ini tidak ditemukan oleh pihak penyidik kemungkinan Hassan Tanjung Namun jika bukti ini tidak ditemukan oleh penyidik kemungkinan Hassan Tanjung dan Wardi bebas sangatlah ada Jadi selama ini belum ditemukan maka kemungkinan bebas itu sangat besar katanya Apalagi dilihat dari tim lain atau wutan kejadian carut di bangkalan ini tergolong cepat Ya memang sangat cepat bahkan katanya kabarnya itu satu menit Satu menit itu empat nyawa Begitu Agar tetapi perlu dilihat bagaimana secara lengkap proses hukum yang dijalani Hassan Tanjung dan Wardi ini Hingga fonisnya nanti ditetapkan Ya memang perlu Sebagai kelas bandit Hassan Tanjung dan Wardi ditetapkan sebagai tersangka setelah menyebutkan empat orang meninggal dunia pada insiden carut tersebut Korban carutnya yaitu ada empat orang seperti yang sudah kita ketahui bersama Jadi Kemungkinan Kalau misalnya Pesan tag ataupun bukti untuk menjerat si Wardi ini dengan pasal 430 KUHP itu tidak ditemukan Meskipun itu tidak bebas Tapi mungkin bisa dijerat dengan pasal-pasal yang lebih meringankan Tapi kalau misalnya itu bisa ditemukan artinya adalah semacam ungkapan di via telepon ataupun WA Itu ditemukan bahwasannya memang melakukan ataupun merencanakan Maka memang pasal 430 KUHP ini memang diterapkan sama si Wardi dan Hassan ini Tapi kayaknya, kayaknya kalau misalnya kita melihat kronologinya dan juga dari cerita-cerita daripada si Wardi ketika diwajarai Memang itu semuanya katanya spontan Dan memang tidak ada perencanaan Soalnya dari kronologinya saja itu sudah lengkap dari awal Bahwasannya dia itu memang setelah ditampar oleh salah satu korban itu Dia disuruh pulang untuk mengambil kiri-kiri-kiri Ya sekomba saja dia pulang ketemu adiknya Dia ajaklah, pamitlah dia sama ibunya Bahkan si Wardi saja itu tidak tahu bahwasannya si Hassan ini mau melakukan duel cara tersebut Taunya dia ketika kemungkinan sampai lokasi taunya Hanya saja si Hassan ini menjelaskan sama si Wardi bahwasannya dia ditampar orang Jadi rasanya kalau misalnya kita itu berbicara tentang percakapan Rasanya memang sangat sulit dan kesempatan untuk si Hassan Busri itu Kalau misalnya mengacu pada pendapat daripada pengacara tersebut Memang kemungkinan Bebas bagi si Hassan itu kemungkinan sangatlah ada Bahkan ya dalam artian mungkin bebas dari tuduhan pasal KUHP Pasal 430 KUHP Kalau misalnya yang lainnya ya kurang tahu juga Itu ahli hukum dan penyidik nanti yang lebih tahu Tapi untuk pasal 430 KUHP ini Ya jelas sebelum bukti tersebut katanya tidak ditemukan Maka Hassan ini bisa bebas Begitu katanya Harapan saya itu Kedepannya semoga kasus ini cepat menemukan titik terang Agar kesimpang siuran ini tidak selalu ada Biar ada titik terang Begitu Dan harapan saya itu Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu disaringkan Atau ada opini-opini lain daripada video ini Baiknya komentar di bawah Dan jangan lupa subscribe Kalau misalnya mau berkomentar Atau bertukar pendapat Silahkan berpendapat dengan baik dan bijak Akhirnya dari saya pribadi Apabila ada kesalahan Ataupun kesalahan baik itu dalam bidang pemahaman Atau hal-hal lainnya yang kurang berkenan Saya mohon maaf yang tidak ada Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!